Seperti inilah evakuasi para korban beberapa saat setelah kabrakan beruntung terjadi di turunan Selarong, Jalan Raya Puncak, Bogor. Empat korban dilaporkan tewas akibat terhimpit badan kendaraan. Mereka adalah Oktarian Syah, warga Palembang. Kemudian Jainudin, warga Babakan Lebak, Kecamatan Sinar Galih, Kabupaten Bogor. Dadang, Kepala Desa Citeko Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan Dianasima Tupang. Selain menewaskan empat orang, belasan orang terluka. Mereka langsung diladikan ke Rumah Sakit Ciawi dan Cisarua, Bogor. Terima kasih. Terima kasih.